Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan malam teman-temanku Selamat berjumpa lagi dengan saya Suntama Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Cara menghilangkan watermark pada aplikasi Canmaster Pertama-tama di smartphone kalian harus mempunyai 2 aplikasi Yaitu Canmaster dan aplikasi YouCard Video Editor Jika belum mempunyai aplikasi salah satunya Atau keduanya, kalian bisa mendownload di Playstore Saya akan membagikan 2 cara menghilangkan watermark di aplikasi Canmaster Langsung saja kita mulai Cara pertama Klik buat baru, lalu pilih resolusi 16 banding 9 Kemudian pilih berikutnya Seperti biasa, pilih media lalu klik gambar untuk membuat backgroundnya Kemudian klik gambar yang ada di timeline Scroll ke kanan lalu panjangkan durasinya Pilih lapisan, cari dan pilih video yang mau diedit Jangan menggunakan fitur share screen dan full screen Tapi geser video pada layar pastikan video tadi tidak mengenai teks watermark in master Klik ikon panah untuk memperbesar dan mengecilkan video Jika sudah pas, maka akan muncul garis merah di pojok kiri dan bawah menandakan video tadi sudah presisi Cek kembali ujung kanan atas pada video, tidak menyentuh watermarknya Jika kalian ingin berlangganan, inilah harga per bulan dan per tahunnya Dengan kualitas premium Anda bisa mendapatkan fitur-fitur baru Bebas watermark dan juga iklan Lanjut, pilih export Tentukan resolusi yang teman-teman inginkan Lalu klik simpan Klik lewati Proses menyimpan video Nah, jika sudah berhasil tersimpan Maka tampilannya akan seperti ini Langkah selanjutnya teman-teman jangan keluar dari aplikasi ini Langsung pilih ikon play pada video yang sudah tersimpan Sesudah memilih ikon play Langsung kita kirim video tadi ke aplikasi YouCard Kita berada di aplikasi YouCard Disinilah letaknya cara pertama menghilangkan watermark can master Coba play dulu videonya Nah, kalau sudah berhasil jalan Pilih fitur potong Scroll ke kanan Kalau sudah pilih fitur potong Kita tinggal menggeser ikon di pojok kanan dan atas Sesuaikan dengan ukuran video Kalau sudah dirasa pas Klik centang di bawah Pilih resolusi lalu simpan Kita akan melihatnya di galeri Jika sudah berhasil disimpan Kalian bisa langsung membagikan atau mengupload ke sosial media Coba kita buka galeri Apakah sudah berhasil dah hilang watermarknya Nah, watermarknya hilang Cara pertama sudah berhasil Oke, kita lanjut ke cara yang kedua Sebelum lanjut, klik subscribe dan like video ini Agar saya semakin semangat membagikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semuanya teman-teman Cara yang kedua hampir sama dengan cara yang pertama Yang membedakan video dibuat fullscreen Dan watermarknya tidak dihilangkan Melainkan ditutup Pilih export Dan resolusi yang diinginkan teman-teman Kemudian simpan video Klik lewati Pilih ikon play pada video yang sudah berhasil disimpan Lalu pilih aplikasi YouCut Jika video sudah dipindahkan ke aplikasi YouCut Pilih fitur sticker Dan tambahkan sticker yang teman-teman inginkan Saya memberi contoh logo YouTube saya Atur ukuran logo untuk menutupi watermark Canmaster Pastikan logo menutupi teks watermarknya Jika sudah, klik centang Klik dan tahan ujung sticker di timeline bawah Lalu scroll dan panjangkan sampai menutupi video Kalau sudah selesai, kita simpan Kalau sudah berhasil disimpan Bisa langsung dibagikan atau di upload Coba kita lihat di galeri Sudah berhasil ya teman-teman Watermarknya sudah tertutup Itulah dua cara menghilangkan watermark pada aplikasi Canmaster Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih.